musik 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 Pak Mikol, gimana sih cara bedain batu yang asli dan yang enggak biar kita enggak ketipu kalau misalnya mau beli batu aki, batu mulia gitu Pak oke memang tidak mudah ya saya sendiri yang sudah spesialis ketipu juga karena tidak membawa alat yang benar jadi harus ada peralatan yang minim itu adalah loop kaca loop itu kaca pembesar ya yang 10 kali, kemudian ada loop, ada center nah ini yang kita punya modelnya harus disitu karena dengan alat tersebut kita bisa melihat di dalamnya yang pertama kalau dia punya mengandung gelembung sudah harus curiga jadi gelembung itu ada gelembung yang memang dari gelas gelas artifisial gelas bikinan ada gelembung juga yang dari batu asli obsidian jadi ini yang yang biru ini ini orang sudah dibilangnya obsidian nah istilah obsidian itu adalah untuk gelas gunung yang asli kalau sudah begini mana gelas artifisial gelas untuk bikin bikin piring bikin macam-macam yang ada gelas kristal nah di dalamnya ini ada gelembungnya nah itu harus hati-hati itu yang pertama yang harus kita perhatiin yang keduanya kalau dia terlalu indah tidak ada coraknya tidak ada tiba-tiba merah saja maka merah atau biru tidak ada serat-serat di dalamnya kita harus sudah curiga dan kalau harganya mahal mendingan dikirim ke laboratorium bayar 110 ribu sudah bisa ketes kalau harganya sekian juta kan lumayan ya nah terus yang ketiganya barangkali untuk harus ada hardness ada pensil yang untuk untuk menggores untuk menggores kekerasan jadi kalau dia bilang misalnya dia itu akik kekerasannya tujuh akik-akik gini kan tujuh kalau tergores dengan dengan kalau dia kekerasannya cuma tiga atau empat itu sudah harus curiga jadi pasti dia sintetis atau imitasi nah prinsipnya itu aja dulu kalau mau ke lab labnya itu dimana pak? banyak di lab kalau orang Jakarta ada labnya itu ada di Gajah Mada Plaza ya di Mbak Marni itu sudah terkenal sekali topnya di Indonesia ya beliau yang bikin sekolah sekolahnya itu aduh lupa ya oke whatever tapi di Gajah Mada Plaza dia yang paling topnya di Indonesia saat sekarang ini karena alatnya lengkap sekali nah kemudian yang lain-lain di Rawabuning ada kalau orang Jakarta ya ada di beberapa tempat di Season City ada nah kalau di Bandung juga ada di tempat saya sini ada di Game Avia kita sudah punya graduate gemologist dari GIA Gemological Institute of America namanya Mbak Fanny nah Mbak Fanny itu yang sekarang pegang labnya di sini kemudian kalau resmi mau super resmi tapi belum tentu valid misalnya ke Direkturat Geologi di Museum Geologi tapi hati-hati karena di sana bukan spesialis ya jadi bisa-bisa ngetes ruby bisa dipotong itu karena di sana kerjaannya motong aja untuk namanya pitrografi jadi analisa dengan mikroskop kalau di kalau di orang gemologist dia tidak merusak ya paling-paling digores sama pensil untuk lab itu kalau batu-batu cincin dan lain-lain itu tes dulu dengan 110 ribu lah dulu waktu booming itu 300 330, 220 sekarang udah turun mungkin di Jakarta juga ada yang lebih murah tapi kasihan sama profesinya jadi jadi repot juga ya ada yang namanya quick look cuma dilihat kasih bisa 50 ribu untuk ini aja ya untuk kalau orang mau jual beli mau cepet bikin aja gitu tidak pakai mikroskop ini tidak pakai berat jenisnya indeks refraksinya jadi dari pengalaman aja terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya